Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain God of War ya. Ya ini gue bakal main ke New Game Plus ya. Kemarin kan kita udah tamatin tuh yang Give me God of War tuh difficulty-nya. Tapi bukan New Game Plus ya. Setau gue New Game Plus tuh ada armor baru dan armornya tuh ada yang warna merah gitu. Itu setau gue armor Zeus paling kuat tuh ya. Ya nanti kita bakal dapetin armor sih. Oke kita load game dulu aja ya. Ya terakhir tuh kita yang ini nih. Yang ini auto save yang kemarin sih guys. Ini gue udah pernah mainin sih. Cuma New Game Plus pengen gue jadiin konten gitu. Ya gue mainin waktu kemarin tuh gak gue rekam karena gue lagi iseng-iseng aja gitu ya. Buat ngisi waktu luang gue. Nah ini gue jadiin konten aja gitu ya. Biar kalian tuh bisa liat gue main versi New Game Plus-nya gitu. Oh iya disini gue mau jelasin ya. Kemarin kan kita dapet kepalanya Fakry Sigrun. Dan gue sendiri bingung tuh gunanya buat apa. Ternyata tuh gunanya buat dijual guys. Jadi tuh Fakry Sigrun itu kepalanya tuh jadi artifak gitu. Kan bisa jual gitu kepalanya tuh seharga 100 ribu. Itu lumayan mahal sih ya 100 ribu. Cuma menurut gue masih kurang sih. Ini aja 50 ribu ya. Kurang sih 100 ribu. Cuma duit gue udah banyak sih. Jadi gak usah dijual lagi lah. Oke kita langsung load apa. Langsung New Game Plus-nya dari sini ya. Kenapa New Game Plus-nya dari sini guys. Karena biar nanti takutnya tuh kalau gak dari sini duit sama XM-nya tuh gak keikut gitu. Makanya gue New Game Plus-nya dari sini aja gitu. Bukan dari main menu. Oke disini gue bakal pakai difficulty-nya give me got over lagi ya guys ya. Gak apa-apa ya guys ya give me got over. Biar lebih tertantang gitu. Nih give me got over nih. Tapi New Game Plus gitu. Ya kalian sih kalau udah milih give me got over ya difficulty-nya udah gak bisa diganti guys. Musimusnya bakal makin susah terus. Sampai di akhir game gitu. Tapi gak apa-apa lah. Gue udah pro player nih guys. Oh ya betul-betulnya kalau kalian udah tamat. Itu kalian tuh bisa skip guys. Bisa skip story-nya gitu. Tapi disini gue gak bakal skip dah ya. Buat konten kalian liatin skenario-nya gitu. Seru aja sih ngeliatin skenario gitu. Kalau udah tamat tuh udah bisa skip. Tapi kalau kalian belum pernah tamatin. Kalian tuh gak bisa skip guys. Nanti dianggapnya. Nggak nontonin story-nya gitu. Kayak kapak. Kapak. Tebang pohon aja pake teriak-teriak ya. Ya. Nah ini diperban. Soalnya tangannya itu ada bekas itu guys. Bekas rantainya Blade of Chaos gitu. Makanya diperban guys. Karena dia tuh pengen menghapus masa lalu gitu ya. Karena masa lalunya dia tuh ngebunuh semua dewa gitu. Di mitologi Yunani gitu. Makanya diikat. Kayak ini anaknya guys. Anaknya ini namanya Atreus. Di akhir story kan diceritain kalau dia itu Loki gitu ya. Pemberian nama dari ibunya gitu. Dan. Gue dapet story dari temen gue. Ini kata-kata temen gue ya. Katanya ini Loki itu punya anak namanya. Jormurgan tuh. Nah Jormurgan itu World Serpent gitu ya. Tapi gue masih bingung guys. Itu anaknya dari mana? Apa pindah universe gitu? Tidak tahu sih. Soalnya dalam story yang kita main ini nih. Tidak pernah diceritain kalau Atreus itu punya anak Jormurgan gitu. Tapi tidak tahu lah ya. Ini ceritanya kita bakal pakai pohon ini buat kembali lagi ke rumah. Ke rumah. Setahu gue ini pohonnya nanti buat ngebakar ibunya gitu ya. Soalnya ibunya meninggal. Nah ibunya itu namanya Fire gitu ya. Nah di awal game itu Atreus tuh masih belum tahu gitu. Masih bingung. Dia itu gak tahu dirinya itu apa gitu. Bahkan dia gak tahu kalau dia itu giant atau. Atau dewa dia gak tahu gitu. Dia gak tahu sama sekali. Nah kita saatnya pulang gitu ya. Gue haba harap bisa komplitin 100% lagi ya. Kalau gak bisa ya maaf sih. Kayaknya gue bisa deh komplitin 100% lagi. Biar kalian tuh enak gitu nonton gue mainnya. Pokoknya kalau komplitin tuh. Kebanyakan tuh burung-burung Midgard itu. Yang Odin tuh. Burungnya Odin tuh. Kebanyakan tuh di Midgard gitu ya. Kayaknya kita bakal bawa kayu ini pulang ke rumah. Oke kalian jangan nanya ya. Kok gue ada Blade of Chaos? Ya karena Blade of Chaos ini gue mainnya New Game Plus guys. Aslinya sih gak punya Blade of Chaos guys. Ngerti kan ya. Terus kapak gue gak sebagus ini gitu. Di awal game tuh. Jadi jangan nanya nih. Nanti gue juga bakal cantumin di judul kok. Kalau gue ini mainnya New Game Plus dan Give Me God Over gitu ya. Biar nanti gak dikiranya bohong gitu ya. Nah setau gue ini kayu ini buat ngebakar mamanya Atreos ini. Soalnya udah meninggal guys. Yes. Ah 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 Oh, there do I see my mother Oh, there do I see my father Oh, there do they call to me 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 Galap banget ya disini ya Kerata sampe gak keliatan She's ready She's ready Dia udah siap Ayo kita kuburin dia guys Find your way home You are free Hebatnya game ini ya Item-item kalian tuh yang bersinar itu Masih keliatan guys Pas lagi iklan gitu ya Kerennya sih disitu guys Penampilan juga bakal ikutan gitu Armor Arterius juga sama gitu Keren sih Keren sih Dikasih salju biar dingin tangannya Hehehe Hehehe This knife It was hers Now it is yours She thought you thought She knew Shelby Now? Now What are we hunting? You are hunting deer Okay, disini kita bakal berburu Sama si Arterius Nah disini ada artifact kalian ambil dulu Jangan sampe lupa ya Artifaknya ini nih Kalau setau gue di area sini cuma ada 4 guys Tuh Lost and found Nanti artifactnya kalian kumpulin terus kalian jual sih Artifak juga termasuk 100% complitation juga sih guys Ini ada duit ambil Nah kita kesini dulu nih Buat iklan Kambing apa rusak sih? Gue bingung Karanya jejaknya jejaknya jejak kambing Entah guys, gue kesini dulu ya Disini ada duit Di sini juga ada artifact Gue masih inget-inget guys Ini artifact yang kedua guys Loncatlah boy Awas Ayo boy, loncat boy Pelan-pelan boy Tuh kan, rusakannya Bukan kambing guys Lo tuh berburuk Bukan Apa, mengejar gitu ya Ini ada chest Ambil lagi Ambil chest sebanyak mungkin guys Biar kalian tuh kaya raya gitu Kalau udah kaya raya enak ya Nah disini ada duit lagi Ya di awal game duitnya dikit guys Tapi kalau udah light game Kayaknya duitnya banyak sih Ya dihancurin Diancurin lah Hmm, gak kena kan Marahin Lo nembak kalau gue yang nyuruh ya Tapi setau gue abis hunting rusak itu Rusaknya malah gak dibakar guys Habis gak dimakan gitu Habisnya tiba-tiba ketemu sama si baldur ya Kalau gak salah tuh Dan tujuan kita nge hunting rusak Buat apa dong Kalau gak dimakan guys Gimana coba Gue juga bingung Kadang ceritanya gini guys Belum cukup Aduh Hmm Hmm mana lagi sini mati dah oke gua nggak pakai runic attack ya sorry nih guys bukannya gimana ya emang nggak mau aja guys setelah gua disini tadi ada jalan deh mau ngambil apa duit dulu nah disini ada duit ambil dulu ya sorry guys kalau gua sering ambil duit ya gua emang mata duitan guys biar nanti itu sana tuh enak guys bisa langsung upgrade upgrade awas cil gua mau lewat keep moving kita lewat sini dulu ya nanti kesananya nanti dulu deh disana gua tahu ada chest ada apple gua tahu disana udah ikut gua aja cilu jangan berisiknya nah ada chest lagi ambil nah turun setelah gua ada item bagus sini nih guys hmmm 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 tuh dapet chest guys ini setau gua chestnya buat itu guys buat upgrade set apa tuh item-item yang warna merah gitu loh nanti gunanya tuh biar makin kuat kaliannya gitu ya oke ini ada artifact yang ketiga nih guys oke naik ya nah 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 ini harusnya udah gua ambil semua ya nah disini kalo kalian belok kan ada chest gitu kan itu kalo hancurin segelnya buat dapetin apa tuh eh apple gitu ya nah apple itu buat nambahin darah ya tapi darah gua udah full ya ini kalo gua ambil lagi kayaknya gak dapet darah lagi nih harusnya gak dapet darah lagi sih kalo dapet darah lagi berarti nanti darah gua bisa panjang banget ini segel nah hancur nah ini udah saya bisa ambil nih nah dapet darah itu item sama hexilver doang guys cuma segini sih hexilver lumayan banyak ya ribuan dan 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 kayaknya harusnya belok kanan sih guys yang kiri kan udah gua apa jelajahin tuh hmm hmm gak kena guys ini kita tuh di Midgar ya kalo Midgar itu berarti dunianya para manusia gitu hmm 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 we should get closer katanya kita harus lebih deket nah i went hunting with mother a bunch of times never wanted to take me why now it was her wish and it was time oke oke look drager he yang itu ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini ramalan guys ini tuh sebenernya ramalan buat Ragnarok itu nanti loh guys jadi tuh ceritanya gimana ya pokoknya nanti si Fenrir itu kalau gak salah makan matahari matahari dimakan sama dia gitu gak tau sih ceritanya gitu jadi tuh nanti kiamatnya gitu coba kalau salah komen deh ya kayak semacam ramalan gitu loh kayak sih gue udahin dulu deh untuk part ini ya thank you banget guys yang lo nonton nih kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau diskusi tentang cerita atau item dan sebagainya upgrade-upgradean pertanyaan gue atau gimana gitu buildnya jelek atau gimana kalian tinggal komen aja nanti gue bakal bantu bantu komen lah bantu jawab gitu ya ya udah sampai jumpa di pub berikutnya bye bye ini gue save aja ya hmm yang ini gak bakal gue timpa sih ini ini kayaknya buat nanti guys buat kalian bosen main ini bisa dimainin lagi sih soalnya disitu kan gue udah dapetin 100% kalau gue timpa sayang nih explore the realm yulah yulah ya